6 partai politik yang tergabung dalam lintas Parpol Jabar menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Jabar. Mereka menilai adanya indikasi penggelembungan suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap. Lintas Parpol Jabar yang menolak adalah Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, PBB, PKPI, dan Partai Amanat Nasional. Mereka tidak percaya terhadap kinerja KPU Jabar sebagai penyelenggara pemilu dengan ditolaknya hasil pleno rekapitulasi suara KPU Jabar oleh KPU Republik Indonesia. Pada hari Minggu 27 April lalu, adanya bukti penggelembungan suara yang tidak sesuai dengan DPT sehingga pleno untuk KPU Jabar dihentikan sementara. Atas dasar itu lintas Parpol mendesak melakukan perhitungan ulang di 26 KPU Kabupaten Kota sejauh Barat dengan membuka kembali kotak suara. Rencananya pada hari Jumat ini akan diserahkan pernyataan penolakan hasil penghitungan suara ke KPU Jawa Barat. Indikasi yang terkuat itu adalah kegagalan KPU Jawa Barat dalam menyajikan hasil rekapitulasi pleno KPU di acara rapat pleno KPU di Jakarta. Di sana terlihat betul bahwa perhitungan-perhitungan yang disampaikan oleh KPU itu telah ditolak oleh partai-partai perserta pemilu dan kemudian oleh KPU Pusat diminta untuk melakukan pencermatan kembali. Nah buat kami pencermatan kembali itu maknanya adalah penghitungan.